Ya pemirsa kembali lagi di Inserfagi Dan kali ini kita akan melihat cerita dari Putri Gading Martin beserta Gisel bernama Gempi Gempi ini lucu banget pemirsa kalau anda lihat di Instagram milik Gading ataupun juga dari Gisel Walaupun umurnya belum genap 2 tahun Tapi ternyata Gempi ini udah jago banget loh dari jago pose Nah sekarang ini ada hal baru yang dia dikuasai juga oleh seorang Gempi Dia jago acting pemirsa Kalau anda lihat di Instagramnya Gading Gempi ini acting terbarunya adalah Acting batuk lucu banget ya Umur belum 2 tahun tapi bisa acting batuk Termasuk juga acting membersihkan rumah Nah kita gak tau nih ini membersihkan rumah apakah acting atau memang dia suka ya Nah kita penasaran juga Nah kalau nanti besok-besok Gempi ditawari untuk main sinetron atau main film Karena udah jago acting dari kecil Apakah Gading dan juga Gisel akan memberikan izin? Kita tanya langsung sama Gading Selengkapnya ini dia Pepatah buah jatuh tak jauh dari pohonnya Seperti tepat ditunjukkan kepada Gading Martin dan putrinya Gempi Tanora Martin Di usianya yang baru 1 tahun 7 bulan Gempi sapaan putri Gading dan Gisel ternyata sudah bisa beracting Layaknya bapaknya yang memang seorang aktor Bukti kalau Gempi sudah mulai bisa beracting Gading tunjukkan dengan video yang ia posting Di akun Instagram pribadinya Dalam video berdurasi singkat itu Gempi yang sedang memegang sebuah botol obat milik neneknya Nampak sedang beracting seperti orang tua yang sedang batuk Melihat acting batuk Gempi Sontak saja Gading terkejut Karena dirinya tidak merasa mengajarkan Gempi untuk batuk Seperti dalam video ini Saya baru tau dia bisa acting Acting batuk Ini sih saya kaget Jadi dia Sudah saya taruh Jadi dia kan Megang mau buka obat omanya Saya bilang itu obat omah Obat omah kamu jangan Emang kamu batuk Ya dia batuk Ini lucu Ini lucu sih Kayaknya memang bakat dan Sekarang sih bapak ibunya udah kalah ngetop ya Gitinggalin 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 Mana nih Ntar bro Ini buruknya Terus beritanya Panya tuh Ini dia Terus bisa Mau video ini Enggak Jadi pas gue lagi gitu Kok dia waktu gitu Gue ambil Itu obatnya omah ya Kan Gempi gak sakit Bukan hanya sudah bisa beracting saja Gempi kecil pun sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah Seperti dalam video yang gading posting baru-baru ini Dalam video tersebut Gempi terlihat sedang membersihkan kaca rumah dengan sebuah kain Selain itu Gempi juga sudah mengerti ketika dirinya diminta mengambil tisu Untuk membersihkan makanan dari mulutnya Terus mamanya bilang ambil tisu, ambil tisu Dia udah tau tempat tisu dimana Ambil dua gitu Ambil Ayo dilap Itu udah ngerti Mamanya yang ngajarin Iya Karena Iya karena Saya lebih sejarah kan Jadi Minta video sama Bisa Hari ini ngapain aja Kita minta video Justru kemarin yang dapetin video Gempi batuk itu Saya lagi di rumah Bisa lagi Lagi reading gitu Mamanya langsung ketawa Bagi Gading munculnya bakat acting Gempi yang datang secara tiba-tiba Diakui memang berkat dirinya dan Gisel istrinya Yang sering bersama Gempi di rumah Gading mengaku sering mengajak main Sedangkan Gisel lebih banyak memperhatikan asupan makanan Gempi sehari-harinya Jadi sih sama saya lebih banyak main Sama Gisel gitu Kecuali kalau misalnya lagi rewel Gisel langsung bilang Ayo loh Ayo papa Ini Maren Gempi Saya sih saya flotterin aja mungkin Menjahil-jahil banget Anaknya jahil banget gitu Sama aja sih Sama aja sih Kalau mamanya kan lebih Yang sering berhadapan sama dia kan Maksudnya makanan juga yang nyuapin mamanya Jadi ibaratnya ya Nanti sih pasti Sering berantemnya dia sama ibunya pasti Kalau saya kan enggak Jahil Jahil banget Dia suka gitu Suka misalnya Pura-pura nangis gitu Padahal enggak Enggak ada apa-apa gitu Jadi Muka-muka jahilnya tuh Tanggilnya udah kelihatan Gara-gara sudah bisa berakting Dan melakukan banyak kegiatan Gempi pun sudah mulai dilirik oleh orang Untuk jadi bintang iklan Atau main sinetron Tapi sebagai ayah Gading tidak serta-merta Menerima tawaran itu Ya sekarang saya masih bayi ya Masih belum tahu juga Tapi udah banyak tawaran Banyak gitu Saya kadang Waduh gimana masih bayi ya Maksudnya kalau misalnya iklan sih Masih oke deh Aduh yang nawarin sinetron gitu Lu gimana Aku masih bayi Kasian juga gitu Maksudnya kasian juga Biarkan Kalau kadang-kadang Kalau bisa ikut bintang tamu Yaudah gak apa-apa Cuma datang ke studio Kayak gitu Cuma kalau misalnya memang Dispesialin Game dikitanya Kasian gitu Jadi Kan juga kita gak tahu Mood anak Apalagi kalau misalnya sekarang Kalau misalnya kita udah Bener-bener tanda tangan kontra Kan berarti ada kewajiban Berarti dia harus Kalau misalnya jadi bintang tamu Kan ya karena memang Mamanya bawa Kalau misalnya dia lagi Moodnya oke Syukur Kalau tontonnya dia tidur Jangan salahin gitu Terus lagi rajin Tuh bersih-bersih rumah Tuh Melap Enggak 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 Dia suka Random gitu Tapi sekarang udah ngerti gitu Kalau misalnya Makannya dia belepetan gitu Terus mamanya bilang Ambil tisu Ambil tisu Dia udah tahu tempat tisu dimana Ambil dua gitu Ambil Ayo dilap Itu udah ngerti Mamanya yang ngajarin Iya Karena Iya karena Saya lebih sejarah kan Jadi Minta video sama Bisa Hari ini ngapain aja Kita minta video Justru kemarin yang dapetin video Gempi Batok itu Saya lagi di rumah Bisa lagi Lagi reading gitu Bah Mamanya langsung ketawa Bagi Gading Munculnya bakat Akting Gempi yang datang Secara tiba-tiba Diakui memang Berkat dirinya Dan Gisel istrinya Yang sering bersama Gempi di rumah Gading mengaku Sering mengajak main Sedangkan Gisel Lebih banyak Memperhatikan asupan Makanan Gempi Sehari-harinya Jadi sih Sama saya lebih banyak main Sama Gisel gitu Kecuali kalau misalnya Lebih rewel Gisel langsung bilang Ayo loh Ayo papa Ini Maren Gempi Saya sih Saya flotertin aja Mungkin Menjahil Jahil banget Anaknya jahil banget Sama aja sih Sama aja sih Kalau mamanya kan lebih Yang sering berhadapan sama dia kan Maksudnya makanan juga yang nyuapin mamanya Jadi ibaratnya ya Nanti sih pasti Sering berantemnya dia sama ibunya pasti Kalau saya kan enggak Jahil Jahil banget Dia suka gitu Suka misalnya Pura-pura nangis gitu Padahal enggak Enggak ada apa-apa gitu Jadi Muka-muka jahilnya tuh Tanggilnya udah kelihatan Gara-gara sudah bisa berakting Dan melakukan banyak kegiatan Gempi pun sudah mulai dilirik oleh orang Untuk jadi bintang iklan Atau main sinetron Tapi sebagai ayah Gading tidak serta-merta menerima tawaran itu Kadang saya masih bayi ya Masih belum tahu juga Tapi udah banyak tawaran gak sih? Banyak gitu Saya kadang Waduh gimana masih bayi ya Maksudnya kalau misalnya iklan sih masih oke deh Aduh yang nawarin sinetron gitu Lu gimana anak gue masih bayi Kasian juga gitu Maksudnya kasian juga Biarkan Kalau kadang-kadang kan Kalau misalnya ikut bintang tamu Yaudah gak apa-apa Cuma datang ke studio Kayak gitu Cuma kalau bisa memang Dispesialin Gemi kita ini kasian gitu Jadi kan juga kita gak tahu Mood anak Apalagi kalau misalnya sekarang Kalau misalnya kita udah benar-benar Tanda tangan kontrakan Berarti ada kewajiban Berarti dia harus Kalau misalnya jadi bintang tamu Kan ya karena memang mamanya bawa Kalau misalnya dia lagi Moodnya oke syukur Kalau totonya dia tidur Jangan salahin gitu Aduh Gemi lucu banget sih Belum kenal 2 tahun Tapi udah jago ngapa-ngapain ya Tapi yang mau nawarin kerjaan Tolong dipikirkan baik-baik Ini belum 2 tahun Jangan ditawarin sinetron stripping Masih kecil Bintang tamu itu oke lah ya Tapi kalau kita lihat Memirsa dari Gemi Yang udah suka membersihkan rumah Ini pasti gara-gara Keseringan main sama asisten rumah tangga Kita doakan semoga Gemi selalu sehat Dan juga tentunya menjadi kebanggaan Untuk Gading dan Gisa Baik berikutnya Kali ini kita akan melihat Kebanggaan dari seorang Chris Dayanti Dan juga Raul Lemos Ada putrinya Amora Ulang tahun Seperti apa ulang tahunnya? Sesaat lagi Hanya di Insert Pagi Terima kasih telah menonton!